Jadi saya lihat nih lagi rame nih video-video saya yang dipotong-potong oleh kawan-kawan di channel sebelah dan wah rame banget Sampai ada kawan Kristen yang kasih masukkan, Pak, Pak punya hotbox udah enak tapi ini mereka potong lalu kesannya serang Kristen Ya karena saya bilang kantong-kantong Kristen itu banyak sekali kebejatan moral Dan standar moralitas kita ya 10 hukum Allah, itu standar moralitas Jadi dia tidak harus jadi pembunuh, mungkin dia bukan penipu, tapi dia sembah berhala, itu bejat Jangan omong kebejatan moral, ini langsung bukan itu aja Ada yang tidak selingkuh tapi tetap arwah-arwah, itu kebejatan Nah banyak orang yang lihat itu video-video lalu bilang, waduh gimana nih itu jadi senjata buat mereka serang Tidak bagus itu, supaya kita kantong Kristen introspeksi diri Ya Bukan barang baru ungkapan seperti duduk di Israel, semua bejat, hanya 7 ribu yang baik Zaman Elia, semua bejat padahal umat pilihan Allah Jadi jangan-jangan terlalu rasa tersinggung padahal fakta Kalau saya pribadi kan punya tujuan ngomong itu, itu untuk merangsang orang bangkit Kalau kau ada begitu bangkit dong, malu kita Fenomenanya sudah terjadi di mana-mana, di negara-negara Mayoritas Kristen kan Eropa, Amerika, Australia Gereja beralih fungsi jadi bioskop, jadi mal, jadi pasar Jadi apa lagi, gedung pertunjukan Jadi mesjid, itu kan benar Harusnya kan saya ngomong begitu, Kristen bangkit Bukan tersinggung bodo-bodo, bangkit Supaya fenomena itu jangan terjadi Apalagi prinsip pemberitaan Injil dimulai dari apa? Nyatakan dosa Itu dosa besar Dan metode penginjilan yang bernama EE Evangelism Explosion Ledakan penginjilan Penginjilan itu bukan hanya kepada mereka yang belum percaya Yesus Mereka yang sudah mengaku Kristen pun Perlu terjadi yang namanya re-evangelisasi Apa itu? Penginjilan ulang Penginjilan ulang Saya baru pulang dari kota Kendari Dan mungkin beberapa bapak ibu sudah nonton videonya Saya sayang gereja loh Saya kalau dengan tipe saya tidak akan omong itu Saya masuk gereja baru Orang helar rokok ponuh di gereja Otak langsung pusing memang Ini nyeri loh Ini minta mana mau omong atau tidak Percayalah Saya tidak langsung bilang Bosa mati Tidak ada Masih ada pertimbangan di hati Aduh Tuhan ini omong atau tidak Omong atau tidak Omong atau tidak Ini orang punya kampung Lihat di peta Sulawesi disini Kupang Aduh darah Yesus Kok jauh sekali Tidak ngerti maksud saya Saya bukan pendeta gila yang Lihat begitu langsung Bosa mati Tidak Masih ada kayak mau kompromi loh Terima kasih telah menonton